Intro Pedangdut Lesti Kejora kabarnya dilarikan ke rumah sakit setelah menghadiri perayaan 5 tahun produk kecantikan pada hari Jumat yang lalu Mengingat saat ini Lesti Kejora sedang hamil anak pertamanya dengan pesinetron Reski Billar Terkait penyebab Lesti Kejora dilarikan ke rumah sakit akhirnya manajernya Rifki Pitria angkat bicara Kondisinya lagi kelelahan kata Rifki Satria saat dihubungi beberapa saat yang lalu Saat ini kondisi kesehatan Lesti Kejora masih dalam tahap observasi Sebab baru dua hari sejak Jumat 24 Desember Lesti Kejora mendapat tindakan medis Kemarin mulai dirawatnya jadi masih proses observasi tutur sang manajer Ini bukan pertama kalinya Lesti Kejora harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kelelahan Oktober lalu ia juga dilarikan ke rumah sakit karena pingsan saat mengisi acara Kondisi dia Lesti Kejora sedang kurang fit dan sudah lama gak off air kata Rifki Fitria Selain dari itu Lesti Kejora mengunggah video bersama Reski Billar yang terlihat sedang berada di rumah sakit Tak hanya itu Lesti Kejora pun menandai rumah sakit dan dokter kandungan dalam unggahan Instagram story-nya tersebut Lesti Kejora terlihat sedang berada di atas kasur dan Reski Billar sedang mencoba menyuapinya Saat istri pun menanyakan apakah makanan tersebut enak atau tidak Enak gak ujar Lesti Kejora kepada suami tercintanya Reski Billar pun mengatakan jika makanan yang diberikan untuk Lesti sangat enak Enak banget, banget siapa yang dirawat, siapa yang ngerawat ucap Reski Billar Tak lama berapa lama Lesti pun mengunggah foto perut dengan tangannya yang sedang diinfos Dirinya mengatakan jika sang jabang bayi yang di dalam kandungan agar sehat selalu Sehat-sehat anak bayi tutur Lesti Seperti diketahui Lesti Kejora sedang dirawat di RSU Bunda Jakarta Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari keduanya Apakah Lesti Kejora benar akan melahirkan atau hanya dirawat saja Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf